Intro Saat pertama kali ingin membangun sistem hidroponik, kita sudah harus tahu, apa saja kekurangan dan kelebihan dari sistem yang akan kita buat. Tujuannya adalah, agar kita bisa menyesuaikan budget, dan menentukan cara maintenance atau perawatan yang dibutuhkan. Sistem NFT adalah, salah satu jenis sistem hidroponik yang cukup banyak digunakan, baik itu dalam skala industri, maupun untuk skala rumahan. Konsep dari sistem ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu, dengan mengalirkan air dan nutrisi hidroponik ke akar tanaman secara tipis. Tujuan dari aliran yang tipis ini adalah, supaya akar tanaman, bisa memperoleh asupan nutrisi, oksigen, dan air yang cukup dalam waktu bersamaan. Untuk instalasinya sendiri, sistem NFT biasanya dibuatkan saluran, dengan menggunakan pipa PVC, talang air yang telah dimodifikasi, atau guli pabrikan khusus untuk hidroponik. Ketiga jenis saluran tersebut selanjutnya akan dibuatkan lubang, untuk meletakkan netpot. Inilah gambaran sederhana, tentang bagaimana sistem NFT hidroponik bekerja. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, sistem NFT memang banyak digunakan, mulai dari skala rumahan, maupun skala industri yang besar. Ada alasan khusus, kenapa para pemain hidroponik, khususnya dalam ranah industri, lebih memilih sistem jenis ini daripada jenis lain. Untuk itu, disini kita akan rangkum, 5 kelebihan dari sistem hidroponik NFT. Salah satu alasan mengapa tanaman lebih cepat tumbuh adalah, kebutuhan akar tanaman seperti air, nutrisi, dan oksigen, yang tercukupi dengan baik. Pada sistem ini, netpot tanaman akan langsung menyentuh air, yang mana akan menyebabkan akar tanaman, bisa mendapatkan asupan nutrisi dengan baik, begitu juga dengan oksigen yang cukup. Selain itu, penggunaan pipa atau talang yang lebih lebar, bisa memberikan keleluasaan pada akar untuk berkembang, sehingga pertumbuhan tanaman bisa lebih optimal. Salah satu kunci utama dalam hidroponik, terletak pada nutrisinya. Apabila pemberian dan pengaturan nutrisi bisa terkontrol, maka proses pertumbuhannya akan sesuai dengan yang diinginkan. Pada sistem NFT, kontrol nutrisi bisa dengan mudah dilakukan, baik pengecekan pada tandon nutrisi, atau secara langsung di dalam saluran. Sehingga bisa dipastikan apakah nutrisi terdistribusi dengan baik dalam jumlah yang cukup. Pada sistem NFT, kotoran atau endapan nutrisi, sangat sedikit terdapat pada saluran atau talang, dibandingkan dengan sistem lain. Hal ini terjadi karena, sistem ini mengharuskan, air nutrisi yang selalu mengalir tanpa adanya genangan. Ini juga memberikan kemudahan dalam perawatan instalasi, di mana, genangan air nutrisi, bisa menyebabkan banyaknya kotoran, seperti residu nutrisi atau lumut. Pada sistem ini, nutrisi dan aliran air yang didapatkan oleh masing-masing tanaman relatif sama. Hal ini menyebabkan, pertumbuhan tanaman di semua bagian menjadi rata dan seragam. Hal ini juga akan sangat menguntungkan, karena, keseragaman ini membuat tanaman akan tumbuh secara optimal, sehingga, tidak ada tanaman lebih dominan yang dapat mengganggu tanaman lain yang lebih kecil. Poin terakhir ini, sebenarnya berkaitan dengan beberapa poin penjelasan sebelumnya. Nah, karena beberapa keuntungan yang diberikan oleh sistem NFT, maka, produktivitas bisa ditingkatkan dengan sangat signifikan. Hal ini tentu saja bisa diperoleh karena, perawatannya yang lebih mudah, kontrol sistem yang mudah diikuti, tingkat keseragaman yang baik, hingga waktu panen yang lebih cepat, makanya, produksi tanaman bisa sesuai waktu yang sudah ditentukan. Nah, itulah 5 kelebihan, yang bisa kamu dapat, dari sistem hidroponik NFT. Sebenarnya, apapun sistem yang digunakan, tetap memiliki kelebihan tersendiri, tergantung dari kebutuhan dan kecakapan pengguna yang menerapkannya. Teruslah mencoba untuk menentukan, sistem mana yang paling cocok, karena bercocok tanam, bukanlah perkara teori saja, tetapi dibutuhkan pengalaman dan pengetahuan, untuk bisa mendapat hasil yang diinginkan. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini, dengan cara, klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu, agar kami, bisa terus memberikan edukasi dan informasi terkini mengenai pertanian. Terima kasih telah menonton!